Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Avandi dengan NIM 721-141-9068. Nah, pada bantari kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai proyek 5 dan proyek 6 pada sistem informasi manajemen. Nah, bahasan pertama kita akan membahas mengenai pada proyek 5 yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, bahasan pertama kita akan membahas mengenai teknik untuk mencatat informasi web. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai bagian formulir contoh dan langkah pembuatan. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menyimpan contohnya. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana cara melihat alaman web. Nah, bahasan pertama itu terdapat teknik untuk mencatat informasi web. Nah, yang pertama itu terdapat field text. Nah, field text itu apa? Field text itu apa? Nah, itu merupakan pengguna mengetikan sebaris data. Nah, yang kedua itu terdapat menu drop down. Nah, itu mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di alaman web. Tapi masih memungkinkan pilihan bersifat saling inklusif lainnya. Lalu yang ketiga itu terdapat teknik tombol radio. Nah, sesuai beberapa pilihan yang saling inklusif ditampilkan. Lalu yang keempat itu terdapat kotak cek. Nah, serupa dengan tombol radio. Tetapi user dapat memilih lebih dari satu pilihan. Lalu yang terakhir, yang kelima itu terdapat kotak teks untuk mengisi komentar. Nah, memungkinkan user memasukkan beberapa baris data dengan satu input. Nah, bagian formulir contoh. Nah, ini adalah contohnya. Seperti dijelaskan pada matahari sebelumnya, yaitu ada proyek 4 dan proyek 5. Sama-sama hanya pada bagian formulir ini. Menyiap sama. Jadi, seperti ini. Contoh dari formulir. Bagian formulir contohnya. Langkah pembuatannya, untuk memulai pembuatannya, kita awali dengan membuka komputer kalian terlebih dahulu dong. Nah, setelah hidup, kalian bisa klik window pada start. Nah, kalian buka aplikasi notepad kalian. Nah, lalu pilih notepad. Lalu, setelah kalian sudah membuka notepad kalian, kalian bisa membuat judul formulir dengan memasukkan kode atml-nya. Nah, kalian bisa memasukkannya seperti gambar. Pada gambar ini. Nah, kalian masukkan atml. Kode atml-nya. Mulai dari atml. Terus hit title book forecast. Nah, jadi seperti ini. Lalu, langkah yang kedua. Kita membuat kolom dan kolom alamat email-nya. Nah, jadi kita membuat kolom ini dan kolom alamat email-nya. Kita buat seperti ini. Mulai dari table border, lalu tag align, right name, dan bawahnya seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya kita membuat menu drop-down. Nah, kita tinggal memasukkan kode-kode pada, apa, kita memasukkan menu drop-down-nya. Nah, jadi menu drop-down itu disebut juga kotak pilihan. Nah, memberikan penggunaan daftar pilihan yang bersifat saling eklusif ketika pengguna tersebut mengklik icon daftar. Nah, seperti yang sudah dijelasin pada awal tadi. Nah, kita tinggal di sebelah kanan itu ada no response baris ke 33 dan 38 pada figure ini. Nah, kita memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down pada contoh ini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita membuat tombol radio. Nah, tombol radio ini kita masukkan. Nah, kita tinggal membuat tombol radio seperti contoh yang sudah aku tampilin ini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita membuat checkbox-nya. Nah, seperti yang sudah jelasin tadi, jadi checkbox itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya kita membuat text area-nya. Seperti gambar yang sudah aku tampilin, contoh seperti ini. Lalu, kita tinggal memasukkan kode, menginput, submit, dan reset-nya. Nah, setelah melalui beberapa tahap tadi, Nah, berikut ini adalah, berikut ini, itu adalah tampilan dalam web atau HTML-nya. Ini adalah tampilannya yang sudah kita masukkan tadi. Beberapa kode HTML, mulai dari kode HTML dan seterusnya sampai ke text box. Nah, lalu selanjutnya ada dua bahasan, yaitu menyimpan contoh dan melihat dalam web-nya. Nah, bagaimana kita menyimpan contohnya? Nah, harus disimpan sebagai file HTML. Jika jenis dokumen awal text dan ekstensi file, text maka akan otomatis tersimpan. Nah, jadi text ini akan otomatis tersimpan dalam bentuk text di mana browser web tidak dapat menerjemahkannya. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal memasukkan nama filenya, lalu pilih jenis file awal filenya, lalu pilih pengkodean ansi. Nah, lalu bagaimana sih cara melihat dalam web-nya? Kita tinggal buka browser web, lalu pilih perintah file, open, lalu kita ketik nama filenya atau browsernya, lalu klik OK. Oke, lalu bahasan selanjutnya, yaitu pada proyek 6, yaitu mengenai dasar-dasar spreadsheet. Yang pertama, aku bakal sajiin contohnya, lalu yang kedua, itu ada lembar data diskonnya, lalu yang ketiga, ada lembar data faktur, dan yang terakhir, menyimpan contohnya. Nah, jadi contohnya itu apa aja? Contohnya itu, dalam pembuatan faktur, ditampilkan lembar data invoice dan lembar data diskon. Nah, faktur ini berisikan beberapa produk yang masing-masing memiliki harga unit dan sejumlah diskon. Nah, jadi harga keseluruhan rumusnya, harga keseluruhan sama dengan harga unit diskon dikali jumlah unitnya. Nah, harga keseluruhan ini dijumlahkan untuk menentukan total faktur jumlah yang harus dibayar, pembeli tergantung pada waktu pembayaran faktur. Nah, format lembar data invoice dibuat menarik secara visual. Serangan lembar data di diskon dibiarkan pada format asli karena pengguna tidak melihat lembar ini. Nah, kelebihan spreadsheet itu apa dapat digunakan untuk memberi kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit. Contoh dibuat dengan Excel membuat dua sheet yang dinamai invoice dan diskon. Lalu, ada lembar data diskonnya. Nah, ini adalah contoh dari lembar data diskon menggunakan Excel. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya ada lembar data diskon. Tujuannya itu kita menentukan jumlah unit 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Nah, langkah-langkahnya kita masukkan nilai-nilai seperti di gambar ini pada Excel. Kita masukkan aja. Lalu, kita blok kolom A. Kita blok. Lalu, kita format. Kita klik format. Lalu, klik sel. Lalu, klik currency. Seperti gambar ini. Kita klik formal tadi. Format. Habis format, kita klik selnya. Lalu, kita klik currency. Nah, lalu kita pilih mata uang dan desimalnya sesuai. Seperti gambar ini. Kita tinggal klik aja. Nah, langkah selanjutnya. Itu pada lembar data faktur. Blok kolom A. Nah, kita blok kolom A sampai G. Kita blok semua. Lalu, klik format. Lalu, klik kolom. Dan klik width. Nah, kita tinggal masukkan data-data seperti gambar di samping ini. Eh, gambar yang udah aku tampilin ini. Kita blok semua data. Lalu, klik format. Klik sel. Lalu, klik alixman. Dan klik center. Nah, seperti gambar ini. Kita tinggi klik aja. Tinggal pilih pada asignan. Alignan. Lalu, terdapat pilihan center. Kita pilih aja center. Nah, selanjutnya. Untuk menghitung persentase diskon, gunakan rumus fungsi if. Dengan membandingkan unit, price, dan amount diskon. Nah, jadi untuk menghitung persentase diskonnya itu, kita gunakan rumus if-nya. Rumus fungsi if. Nah, dengan membandingkan unit price dan amount. Nah, unit price dan amount-nya berapa gitu loh. Jadi, agar tampilan lebih menarik, atur font-nya melalui format, sell, lalu pilih font. Kita mutuk. Jadi, untuk tampilannya itu lebih menarik lagi. Kita atur font-nya melalui format. Lalu, pilih font. Lalu, kita tinggal pilih font yang pengen kita... Pilih. Nah, lalu klik OK. Nah, bahasa selanjutnya ada menyimpan contoh. Nah, sebaiknya contoh itu disimpan sebagai example P6. Nah, Excel otomatis menambahkan ekstensi on .xls pada nama filenya. Jadi, Excel itu otomatis menambahkan ekstensinya. Contohnya seperti .xls pada nama filenya. Jadi, saat kita menyimpan filenya, itu otomatis bakal kesimpan dengan format .xls. Nah, ada nama filenya kalian. Nah, sekian dari materi yang udah aku jelasin tadi. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.